Hai ini Friends, aku Helua. Hari ini aku lagi ada di Innisfree Emporium Moe Fluid. Dan hari ini mumpung aku mau belanja disini, aku sekalian mau share 10 produk favorit aku dari Innisfree. Mau tau apa aja? Keep on watching! Ini produk pertama favorit aku. Produk baru dari Innisfree, cuma aku udah suka banget karena dia itu tuh primer untuk menghaluskan atau meratakan pori-pori. Cuma dia gak ada silikonnya, jadi dia tuh untuk kulit yang sensitif dan gampang jerawatkan. Kayak aku tuh ini bagus banget. Ini namanya Innisfree Pore Blur Primer. Aku suka banget. Jadi dia itu tuh primer untuk mengisi atau meratakan pori-pori. Dan karena kulit aku itu oily, pori-porinya besar, jadi aku tuh suka banget pake ini. Dan yang paling penting dia tuh gak ada silikonnya, jadi untuk kulit yang sensitif gampang jerawatan. Kayak aku tuh ini pas banget karena biasanya silikon itu bikin kulit lebih mudah jerawatan. Aku suka banget produk ini. Dan dia tuh bikin kulit keliatan lebih matte juga. Karena aku oily, jadi aku tuh senang banget pake primer ini sebelum makeup. Terus disini ada mascara favorit aku untuk hari-hari ini. Ini namanya Skinny Micro Para. Kenapa aku suka banget? Karena dia tuh brushnya super pipis, super kecil. Jadi untuk bikin bulu mata yang untuk sehari-hari gak keliatan terlalu tebel. Aku suka banget. Dan dia untuk dipake di bulu mata bagian bawah tuh bagus banget. Terus disini ada pincel alis favorit aku juga. Ini namanya Skinny Brow Pencil. Aku tuh suka banget brow pencil yang ujungnya kecil. Dan dia tuh shadenya cocok banget sama rambut aku. Jadi kenapa aku suka banget. Terus disamping sini ada spoolie. Jadi gampang kalo untuk ngeratain warna pincelnya. Dan disini kalian bisa milih My Palette sesuka hati. Aku suka banget sama My Palette Nainistry. Karena dia tuh bisa kalian pilih-pilih sendiri warnanya kan. Jadi untuk traveling tuh kalian gak harus bawa full satu palette. Kalian bisa pilih warna apa aja yang kalian perluin saat itu. Aku punya beberapa. Dan ada yang baru yang aku suka banget. Ini namanya My Lip and Cheek Airy. Jadi dia tuh bisa untuk Lip and Cheek. Cuma teksturnya velvet banget. Hasilnya matte dan aku suka banget sama shade yang ini. Ini yang aku suka banget. Terus disini. Ini sih. Mungkin ini produk yang paling aku suka banget dari ini. Karena dulu tuh gak pernah ngabisin produk makeup apapun tuh jarang banget. Tapi cushion yang ini seri ini. Aku udah sampe jar kedua. Aku suka banget. Aku pake formulanya kalo untuk cushion yang 2.2. Itu tuh dia gak terlalu glowing banget. Tapi pas menurut aku. Dan shadenya tuh sama aku cocok banget. Karena biasanya aku gak pernah nemuin cushion Korea yang di skin tone aku tuh masuk. Terus kalo misalnya aku pengen mau e-brand. Pengen lebih keliatan full makeup. Aku pake My Foundation yang ini bagus banget. Cabragenya bagus banget. Aku pake formulanya kalo untuk My Foundation itu 2.3. Shadenya sama. Yang chestnut juga. Terus di sebelah sini. Ini sih lip balm favorit aku juga untuk sehari-hari. Karena dia tuh ada tintenya. Jadi kalo dipake tuh kulitnya keliatan. Bibirnya tuh keliatan lebih kayak sehat gitu. Dan dia tuh melembabkan banget. Jadi kalo untuk lip balm sehari-hari aku suka banget. Ini shade favorit aku yang wild tibiscus. Terus kita main-main ke skincare yuk. Disini soalnya ada produk baru. Ini spree tuh sekarang ada beberapa masker baru. Tapi yang paling aku suka yang ini nih. Ini namanya Quick Tone Up Mask. Warnanya yang green. Karena kulit aku tuh sensitif. Gampang banget merah. Bahkan aku kadang-kadang kalo apply skincare aja tuh kulitnya udah keliatan merah gitu. Jadi aku suka yang green ini. Karena green itu kan neutralizes warna merahnya itu kan. Dan dia ada niacinamide-nya. Jadi kalo misalnya sebelum makeup kalian pake ini. Bisa bikin kulit kalian tuh makeupnya lebih nempel nantinya. Jadi sebelum makeup aku seneng banget pake si green ini. Dan jadi si merah-merahnya tuh udah gak keliatan lagi. Terus di sebelah sini ada masker andalan aku. Ini aku udah gak tau nyetok berapa banyak di rumah. Ini skin clinic mask yang BHA. Karena kulit aku itu acne prone oily. Jadi kalo lagi jerawatan aku malem-malem tuh pasti pake ini. Dan besok mandinya jerawatnya tuh lebih cepet kempes. Lebih cepet ngering. Makanya aku nyetok banyak banget di rumah. Kalo lagi jerawatan ini it's a must sih. Sama terakhir ada masker juga. Cuma yang ini teksturnya unik banget. Kalian pasti udah pernah liat sih aku unboxing dan coba ini waktu itu di Instastory. Ini namanya Super Volcanic Clay Mousse Mask 2X. Aku suka banget karena teksturnya unik. Dia tuh gampang banget di ratain ke kulit. Udah gitu di hapusnya juga gampang. Dan dia tuh bikin pori-porinya keliatan lebih rata. Dan kulitnya lebih matte. Jadi kalo misalnya sebelum makeup aku supaya makeup yang lebih tangan lama. Aku juga suka pake ini. Nah jadi itu 10 rekomendasi produk dari Innisfree. Jangan lupa untuk share juga 10 rekomendasi produk favorit kalian di kolom komennya. Kalo misalnya kalian mau tau juga the most high product dari Innisfree. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton!